Intro Hai guys, jumpa lagi di Calvin Channel Nah, dari baju bapak ini kira-kira kalian sudah bisa tebak Kira-kira bapak mau bahas UMS apa ini guys Ini salah satu alien yang pernah muncul di eranya Ultra 7 Dan di era Ultraman Blazer, dia nongol lagi guys Dia adalah alien yang bisa mengendalikan teknologi alias barang-barang elektronik Sudah bisa tebak? Yes, benar Kita akan bahas UMS untuk alien kanan Nah, gimana detailnya guys? Yuk kita review bareng-bareng Tetap di Calvin Channel Ini dia guys menampakkan dari Ultramanster series nomor 200, Alien Kanan Kalau kita perhatikan, Alien Kanan ini punya wajah yang mirip dengan Kamen Rider guys Kayak serangga Nah, yang kedua uniknya, Alien ini juga menggunakan kostum yang sangat ikonik Berwarna emas dan hitam seperti ini Dan alien kanan ini datang ke bumi dengan rangka Dalam rangka atau dengan tujuan untuk menguasai bumi Sebagai tempat tinggal bangsa mereka Dan kekuatan dari alien kanan ini adalah bangsa mereka bisa mengendalikan benda-benda elektronik Wow, luar biasa, keren banget Yuk kita lihat pada action figure-nya Nah, ini penampakannya Kalau kita perhatikan dari bagian kepalanya Ini kepalanya mirip banget dengan yang versi asli Kayak gini guys Mirip banget Terus kalau kita pegang nih disini Bagian mata itu ada seperti teksturnya guys Nah, bagus banget ya untuk moldingnya Untuk bentuknya itu bagus Bagian mulutnya juga bagus Cukup detail guys Kemudian kalau kita lihat di bagian atas ini Kayak ada tanduk ya Jadi, ngingetin bapak pada Kamen Rider Kabuto Di bagian belakang polos sayang Ini langsung aja sekaligus warnanya kita komen Polos banget seperti biasa itulah Ultra Monster Series jaman now Di mana kesempurnaan warna hanya milik SHF dan mungkin sedikit di DX Kemudian di bagian bajunya Kalau kita perhatikan Cukup bagus untuk detailnya Warna emas, warna hitam Cuma sayang di bagian Apa ini ya Bagian tangannya Dia nggak ada warna Emas-emasnya Jadi polos banget Cuma di bagian badan doang Yang dikasih warna seperti Ini detail Terus bagian kakinya juga dia kosong Nah, kayak gini Ini Bapak juga lupa Apakah di bagian Di filmnya Apakah juga Warnanya polos Untuk sepatunya Untuk kakinya Kayaknya polos ya Oke, itu dia gambaran detail dari Alien kanan Untuk Ultra Monster Series Yang tidak terlalu detail Terutama di warnanya guys Nah, by the way Ada yang mengatakan alien ini Bernama C-A-N-N-A-N Atau C-A-N-A-N Nah, kalau benar itu adalah Kanaan Itu mirip banget dengan Cerita di agama-agama Masa Lampau Tentang pembebasan Bangsa Israel Dari Tanah Mesir Menuju ke Tanah Kanan Benar apa enggak sih? Kalian bisa tulis di Komen pendapat kalian Nah, kita langsung saja lihat Di bagian berikutnya Yaitu Artikulasi Apakah di kepala ada artikulasinya? Tidak bisa Bagian tangannya ada artikulasi Kiri kanan sama Dan bagian badannya Oh, tidak ada artikulasinya Jadi artikulasinya Hanya terbatas di Tangan kiri Lengan kiri Dan lengan kanan saja Jadi pembahasan kita Tidak terlalu panjang Karena memang fiturnya Sangat minimalis guys Yang terakhir Kita langsung bandingin Tinggi dari alien kanan ini Dengan Action figure UMS UHS lainnya Di sini ada alien Valky Yang warnanya senada Kemudian ada Ultraman Blazer Pastinya Ini dia Tinggi antara Ultraman Blazer Dengan alien kanan Kemudian ada Kaiju Kaiju dari Ultraman Blazer UMS yang lain Berikut juga Ada gedos Di sini Itu dia guys Pembahasan dari Kelvin Channel Untuk alien kanan Gimana menurut kalian Tentang UMS ini Silahkan tulis Pendapat kalian Dan jangan lupa Tetap support Kelvin Channel Dengan cara like Dan subscribe Kelvin Channel Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati